A'udzubillahimnashaitonrojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman ada satu statement Pernyataan dari salah satu oknum ya teman-teman Dia menyatakan kalau Ustadz Adi Hidat itu sudah kafir Kufur katanya A'udzubillahimnthalik Padahal disini yang kita bahas bukan masalah kafir dan tidaknya Tetapi permasalahan yang menjadi pokok Yaitu adalah pembahasan Ash-Shu'arro ya teman-teman Yang dimana Ash-Shu'arro diartikan sebagai surah pemusik Cuma itu saja Kalau masalah hukum musiknya saya pribadi Saya Harry Pras Tidak mempermasalahkan hukum musiknya Entah mau memubahkan Mau mengharamkan Atau mau makruhkan Terserah Saya tidak ikut campur di masalah bab fikirnya Yang ingin saya bahas disini adalah masalah itu Apa namanya Ash-Shu'arro yang dianggap sebagai surah pemusik Karena tidak ada yang namanya seluruh ulama Mengertikan itu sebagai surah pemusik Baru di era ini Ya di era sekarang Dan disini Ini yang saya sangat sayangkan teman-teman Ada satu oknum Yang dimana dia menyatakan Kalau Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir Baik tidak perlu panjang lebar Mari kita masuk kepada pembahasan Seperti apa pernyataan Yang menyatakan Kalau Ustadz Adi Hidayat itu sudah Kufur katanya Disini Ustadz Adi Hidayat bukan cuma ditahdir ya teman-teman Kini Ustadz Adi Hidayat Dikafirkan Yang memposting disini adalah Mariono ya teman-teman Saya tidak akan tahu Kalau tidak di-share oleh kawan-kawan Ya Coba kita baca Seperti apa penjelasan dirinya Naam Telah tegak hujah bahwasannya Ustadz Adi Hidayat telah kufur Atas beberapa poin Sebagai berikut Yang pertama Menghalalkan musik yang mutlak Allah haramkan Ini fatal karena Berkonsekuensi kafir Nah Kita bahas dulu yang pertama Saya Di video saya yang sebelumnya Saya sudah menjelaskan Bahkan pertama kali Saya mendengar Keramah dari Ustadz Adi Hidayat itu Meskipun Saya tidak terlalu faham Dengan penjelasan beliau Penjelasannya Kesana Kesini Kesana Kesini Dan pada ujung-ujungnya Beliau mengaku Kalau tidak Menghalalkan Beliau hanya menyatakan Sikap Sikap sebagai muslim Bagaimana menyikapi Masalah hukum musik ini Ustadz Adi Hidayat cuma menjelaskan Sikapnya terhadap hukum musik Namun Tetap Yang dipermasalahkan oleh Kawan-kawan salafi ini Bukan masalah hukum musiknya Meskipun hukum musik itu Bagaimanapun Yang menjadi permasalahan adalah Surat Ash-Shu'aroh Yang ditaksir sebagai Surat musik Itu saja sebenarnya Yang telah masalah hukum musiknya Sejauh saya bertanya kepada Kawan-kawan Memang ada sebagian ulama Yang membolehkan musik Bukan menghalalkan Membolehkan Boleh musik Ada yang membolehkan Ada juga yang mengharapkan Kalau kita merujuk kepada Beberapa imam mazhab Kepada imam mazhab Tidak ada yang menghalalkan musik Itu saja Ya stop sampai disitu saja Karena apa? Kalau ini dibahas Panjahu Gak bakar kelar-kelar Dan disini Tuduhan yang pertama ini Salah Ustaz Adi Hidayat Tidak menghalalkan musik Heriflas yang ngomong Jadi Jangan serampangan Ya Nanti akan saya jelaskan Teman-teman Setelah membaca ketiga poin ini Bagaimana cara-cara Ustaz-Ustaz Salafi itu Dalam menyikapi hal tersebut Yang kedua Kita baca ya Poin yang kedua Menurunkan dan mengada-ada Surat musik Yang katanya ada Di dalam Al-Quran Ini sama saja Mengaku sebagai Nabi Karena hakikatnya Semua surat dan ayat Al-Quran Telah Allah turunkan Kepada Rasulullah Sallahu alaihi wasallam Surah pemusik Ya Masalah surat pemusik Memang Ini yang menjadi Senter ya Yang menjadi poin utama Yang dibahas oleh Kawan-kawan Salafi Yaitu masalah Surat Asyur Aroh Yang diartikan sebagai Surah pemusik Tapi ini kita bahas nanti Teman-teman Yang ketiga Menghina sunnah dan Ulama sunnah Dengan entengnya Dia menjelah sunnah Dan menahat salaf Di ceramah-ceramahnya Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Siapa yang benci sunnahku Maka bukan termasuk Golonganku Sebenarnya Kalau kita membaca Hal ini teman-teman Kalau kita membaca Postingan seperti ini Ini sama halnya juga Dengan postingan-postingan Oknum Muhibinnya Ustaz Adi Hidayat Yang juga Tidak kalah mengkafirkan Seperti ini nih Coba kita baca Ini postingan dari Muhammad As Subli Saya tidak tahu ini siapa Teman-teman Ini dia Anak produk alumni teknik Industri Berserta skripsinya Ya Kuliah di Saudi Jurusan yang sama Pulang ke Indonesia Kritik ahli Quran Jurusan Quran Hafal Quran Sama baris dan halamannya Ya kalau masalah ini ya Ahli Quran Jurusan Quran Hafal Quran Sama baris dan halamannya Itu sudah dibantah Oleh Ustaz Dr. Muamar Bahwa beliau Sudah meneliti Apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Itu tidak sesuai apa Dengan yang disampaikan Tidak seperti itu Orang ketika ia berada di atas Dia melihat orang kecil Ketahuilah bahawa orang Di bawah juga melihat dia kecil Ketika dia memperlekehkan Orang lain Maka akan ramai orang Yang juga akan memperlekehkan Keilmuan dia Ketahuilah Orang itu Tuan Guru itu Bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadith Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadith Dia hanya di bidang Sastra Arab Sastra Arab Tapi bukan bermakna Dia bersuka hati Bercakap tentang Al-Quran Yang mana itu Bukan di bidang dia Orang awam mungkin Menyangka bahawa Apa yang disampaikannya Selalu betul Buka surat sekian Nama sekian Tapi selepas kita cek Kita yang di bidang Agama Mencek pun Tak dijumpai Seperti apa yang disampaikan Namun orang awam Dia ingatkan itu Cepat takjub Dan dikatakan Itu adalah suatu Perkara yang betul Perkara ini pernah dibuat Oleh orang Yahudi Terdahulu di Zahm Surah Ali Imran Disebutkan Bahwa beliau Sudah meneliti Apa yang disampaikan oleh Sastra Arab Itu tidak sesuai Dengan yang disampaikan Tidak seperti itu Terus ya Agak nyambung Kata dia Salafi Wahabi RJ adalah Produk Yahudi Ini juga mengkafirkan Ini Oknum dari Pecinta Ustaz Adi Hidayah ini Juga mengkafirkan Menuduh orang Yahudi Produk Yahudi Jelas Sama halnya juga Dengan mengkafirkan Na'udzubillahimindalik Teman-teman Disini yang ingin saya jelaskan adalah Bahwa orang-orang salafi Tidak ada yang mengkafirkan Ustaz Adi Tidak ada Satupun Itu yang tadi saya tidak tahu Namanya siapa Orangnya seperti apa Ustazkah Ulama Kau apa Intinya Ustaz-Ustaz Salafi Sepakat bahwa Berlepas diri Dari pernyataan Orang ini Kalau kita mau berbicara Dengan mudahnya Oknum-oknum ini Serampangan mengkafirkan Atau mengkufurkan orang Tidak teman-teman Ya Tidak sebagaimana Seperti itu Ada perkara yang dinamakan Ma'ilu minad din bidaruruh Teman-teman Yaitu suatu perkara Yang jelas-jelas haram Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Tetapi malah dihalalkan oleh Seorang Muslim Maka ini Fatal Ini bisa menyebabkan Orang tersebut Keluar dari Islam Yang pertama Ustadz Adi Hidayat Disitu tidak menghalalkan Musik teman-teman Beliau hanya memberikan pandangan Terhadap hukum musik tersebut Hukumnya bisa dijatuhi Mubah Hukumnya bisa dijatuhi Makruh Dan yang jelas Haram Ya Karena apa? Karena kalau berbicara halal Tidak ada dari keempat Imam Mazhab Yang menghalalkan Disini teman-teman Ustadz Adi Hidayat Itu hanya menyatakan Sikap Sikapnya terhadap Hukum-hukum musik Dan beliau juga Bukan pemusik Dan tidak mencintai musik Meskipun hafal Dengan Apa namanya itu? Begitu-begitunya Saya tidak hafal itu Mungkin sudah ada di Hidayat Meluangkan waktu Untuk menghafalkan itu Mungkin Jadi saya tidak tahu Itu bagaimana prosesnya Dan disini teman-teman Perkara ma'ilu minad din bidaruruh Ini adalah sesuatu yang Tidak boleh kita anggap remeh Contohnya seperti Saya kasih contoh Yang pertama Hukum berzina Jelas-jelas itu haram Ketika sesuatu yang diharamkan Dari Allah dan Rasulnya Ini dihalalkan Misalkan Maka jatahlah Hukuman kepada orang tersebut Keluar dari Islam Ya bagi yang mengharalkan Jelas-jelas Dan berbicara tentang musik Hukum musik Hukum musik ini kan masih Tidak semuanya mengharamkan Ada yang masih belum tahu Hukum haramnya Ada juga yang perlu belajar Untuk mengharamkan Apa itu musik Musik ini juga bisa dibagi-bagi Teman-teman Musik itu juga ada yang Tidak perlu dilakukan Ada lagu yang tidak perlu Dimusikkan Kadang orang itu Berlagu Tidak perlu Diringi musik Itu nasyik namanya Sedangkan musik Itu bisa saja Tanpa lagu Atau tanpa nyanyian Jadi untuk menghukumi Haram kepada suatu Itu mungkin Butuh Ya pengkajian Lebih dalam dagi Antara musik Dengan nyanyian Dan disini Ustaz Adi Hidayat Tidak menghalalkan Jadi tidak perlu Serampangan Di dalam Mengkafir-kafirkan Tidak boleh Teman-teman Entah dia mau menyebutnya Mubah kek Atau makruh kek Atau haram kek Yaitu urusan dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau saya pribadi ya Tidak mau ngurus Kesananya Ya tidak mau Biarkan itu Urusan fikih Biar mereka saja Yang bertanggung jawab Dalam berfatwa Saya mengikuti saja Saya mengikuti Tetapi yang ingin Saya tekankan disini Teman-teman Ustaz-Ustaz Salafi Jelas Angkat tangan Dari orang-orang Yang serampangan Dalam mengkafir-kafirkan Seperti itu Na'udzubillah Amin dalik Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang ingin saya sampaikan Terlebih apabila Di video ini Salah Menyimpang Itu muni dari kesalahan Dan kekhilafan saya Tetapi apabila ada yang benar Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala